Saya mewakili PLH Gubernur Papua melantik dan mensahkan Bapak Ibu yang terpilih pada musyawarah kedua Kerukunan Masyarakat Sangieta Laut Maengke Nusa pada hari Jumat kemarin untuk melaksanakan tugas priode tahun 2023-2028 Tuhan kita yang maha kuasa kiranya menolong Bapak Ibu yang terpilih untuk mengembang tugas ini Membawa paguyuban atau kerukunan masyarakat Maengke Nusa Untuk dapat bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat Baik di Provinsi Papua, Kabupaten, dan Kota Di mana Ungke-Ungke, Wow-Wow tinggal dan berada untuk bersama-sama berganden tangan Membangun daerah di mana Bapak Ibu berada Tuhan memberkati Kerukunan Keluarga Nusa Utara Sangieta Laut mengadakan gelar budaya Mandoro Utona 2022-2023 Dan pelantikan pengurus daerah Kerukunan Keluarga Nusa Utara Sangieta Laut Sitaro di Tanah Papua Dengan parade budaya yang mengeringi pejabat dan undangan dari ruang VIP Stadion Lukasenembe Ketempat acara di Sentani Kebupaten Jayapura Sabtu 18 Februari 2023 Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe Gelar budaya Mandoro Utona 2022-2023 Mengangkat tema Tuhan Sumber Kehidupan Kasih setianya tak pernah berakhir Dan subtema dengan semangat Mandoro Utona 2022-2023 Kita membangun rasa kekeluargaan dalam persatuan keluarga Nusa Utara Serta seluruh masyarakat di Tanah Papua Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe Terut hadir mewarnai gelar budaya Mandoro Utona 2022-2023 Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Papua LC Rumbekwan Ketua DPR Papua John Banwarou Bupati Telaut Dr. Eli Engelbert Lasut Mantan Bupati Jayapura Matius Awaitou Mantan Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano Mewakili MRP Dorin Cemehue Anggota DPD Dr. John Manang Sawali Ketua Panitia Rudi Bakanao Dan 20 anggota DPRD dari Kabupaten Telaut Dan seginap elemen masyarakat Banyak warga Lusa Utara senang menyanyikan Langitanya 보�wali Pintanya Salvatku Atau Lu betal incl�etted motors lemahl as timba e Ketua Panitia Gelar Budaya Mandur Uto Narudi Bakanaung mengatakan ini tahun-tahun bersejarah di tanah Papua khususnya Prodisa Kota Kabupaten Jiayapura Mahengkenusa di kota ini umum setiap awal tahun ritual seperti ini ditampilkan di Kabupaten Sangihe Sitaro yang dikenal dengan Tulude Tau Yang saya hormati, secara harfiah Mandur Utona dalam arti luas adalah ritual ucapan syukur yang mengandung makna yang mendalam banyak nilai-nilai leluhur yang diwariskan oleh para leluhur seperti nilai etika, moral, patriotisme karena itu acara seperti ini umumnya dilaksanakan setiap tanggal 31 Januari awal tahun Upecara adat ini dimaksudkan untuk mensyukuri berkat karunia Tuhan di tahun yang lampau dan meminta perlindungan Tuhan di tahun yang baru Tradisi ini telah terpatri dalam hasana adat tradisi dan budaya masyarakat Nusa Utara Bahkan tradisi budaya ini secara perlahan dan pasti mulai diterima bukan saja sebagai milik masyarakat Nusa Utara tetapi telah diterima oleh masyarakat Sulawesi Utara dan Indonesia pada umumnya yang ada di Tanah Papua Firman Tuhan Masmur 100 tahun Hadir pada kesempatan ini atas nama Gubernur. Kata Dr. John Manang Sangwali bahwa Gelar Budaya Mandur Utona 2022-2023 dihadiri oleh pimpinan Pak Guyuban, Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Lintas Nusantara, terima kasih karena sudah mewarnai acara adat, sehingga baik Nusantara, masyarakat adat Papua bisa merayakan bersama-sama. Sama dengan seluruh komponen untuk mewujudkan Papua Emas 2014. Terima kasih untuk semua kebersamaan ini, mudah-mudahan hari ini adalah awal sebuah sejarah persatuan kita. Kita bangun negeri ini dengan damai, tanpa rasa cemas, rasa takut, tetapi dengan damai dan sukacita dengan satu harapan, yaitu seluruh orang Papua menuju satu harapan baru. Sekalipun otonomi khusus memelah Papua menjadi 6 provinsi, 12 provinsi atau 1000 provinsi orang sanggir tetap satu untuk Papua, yaitu Papua yang satu bersatu dengan rasa yang sama, yaitu satu rasa. Papua adalah bagian yang penting untuk negara kesatuan kita Republik Indonesia. Ini adalah simbol saling berbagi. Sembutan dari Dewan pada Papua, Suku Sentani oleh Ondofolopua. Sementara itu Dorincemehwe, Ketua Pogja Agama Majelis Rakyat Papua menuturkan, Injil itu telah menyatuhkan semua masyarakat pemilik tanah dan negeri untuk merendahkan hati dan sampaikan terima kasih kepada masyarakat sangi heta laut yang telah membuat orang Papua sudah menjadi cerdas di atas tanah Papua. Masyarakat orang asli Papua, tetapi hari ini, Injil telah mempersatukan kita semua. Injil menyatukan kita semua. Kami juga sebagai masyarakat pemilik tanah dan negeri harus benar-benar dari kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat sangi heta laut yang telah membuat kami menjadi cerdas. Dari kegelapan, kami keluar. Hari ini kami hidup di atas terang, di atas tanah dan negeri kami. Dan saudara-saudara datang bersama-sama dengan kami, bersama seluruh masyarakat adat Papua. Kita akan membangun tanah Papua menuju kepada sebuah harapan yaitu Papua emas. Alhamdulillah. Selamat menikmati Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Papua, Elsie Rumbekuan menyampaikan Atas nama pemerintah Provinsi Papua memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih Kepada anak cucu dari para guru dan para penginjil dari Sangi Heta Laut, Maheng Kenusa Dan Sitaro, baik yang ada di tanah Papua maupun yang ada di Kepulauan Sangi Heta Laut sana Pengurus DPD yang baru untuk melanjutkan tugas pelayanan 5 tahun ke depan Terima kasih juga kepada saya sampaikan kepada Bapak Bupati Talaut beserta rombongan Yang sudah bersusah payah berangkat dari Tanah dari Talaut sampai ke Jayapura untuk menghadiri acara ini Sampaikan terima kasih masyarakat Papua kepada semua yang ada di Sangi Heta Laut Terutama anak cucu dari guru-guru dan penginjil yang betulah bekerja di tanah ini Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini Akhir kata, sekali lagi kepada Ungke-Ungke Wow, wow, momo-momo Mari turut aktif bersama seluruh elemen masyarakat di tanah Papua Membangun Papua, mari bersama-sama kita mewujudkan Papua bangkit, mandiri, sejahtera yang berkeadilan Saya baca satu ayat saja Dan saya akan sampaikan Nah, lihat hidupan di tanah Predi, Tuhan Dr. Eli Engelbert Lasut, Bupati Talaut meminta kepada warga Sangi Heta Laut Mahengkenusa dan Sitaro Baik yang ada di tanah Papua Untuk senantiasa minta perlindungan kepada Tuhan Agar Tuhan selalu memberkati tanah dan para pemimpin dan masyarakat Papua Sehingga Papua akan menjadi berkat bagi banyak orang Menjatuhkan satu dengan yang lain Hiduplah bersama Saling mengasihi satu dengan yang lain Berlombalah untuk menjadi berkat Karena untuk itulah kita hidup Untuk saling memberkati satu dengan yang lain Sedang saudara-saudara saya pikir Saksinato saya pada hari ini cukup sampai disini Sebagai informasi, Pak Ibu Gubernur Kabupaten Kepulauan Talaut Kabupaten Sangi Heta Dan Kabupaten Sitaro itu Adalah sebelumnya satu kabupaten Yaitu Kabupaten Sangi Heta Laut Tahun 2000-an Baru-baru sudah dimengarkan menjadi tiga kabupaten Kabupaten Talaut Kabupaten Sangi Heta Dan Kabupaten Sitaro Secara keduruhan Ketiga kabupaten itu disebut Nusa Utara Mereka memiliki kesamaan etnis Gaya hidup Dan karakter yang sah Terima kasih telah menonton Acara diisi dengan doa dan khutbah firman Tuhan Oleh Pendeta Fredi Toam Yang dilanjutkan dengan kegiatan Gelar Budaya Manduru Utona 2022-2023 Pelantikan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Nusa Utara Sangi Heta Laut Sitaro Di Tanah Papua Terima kasih telah menonton